Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih pagi sekali teman-teman jam 7 kurang nih kita lagi di belakang unit-unit yang mau di repair atau mau di service nih filter udaranya sudah dikeluarin sisa-sisa dari kemarin sebenarnya dari kemarin nih servisnya tapi karena kemarin off jadi gak bisa ikut nungguin service unit ini teman-teman ini 1626 teman-teman yang baru dilakukan service ataupun pembongkaran dari mesin-mesin ini banyak nih yang bakal dilakukan pembongkaran ini pulinya udah dilepas-lepasin untuk fanbill-fanbill dilepasin filter dilepasin yang dalam juga udah banyak yang dilepasin nah ini nanti bakal kemungkinan bakal di targetnya dinormalkan kembali mesin yang ini yang ini 1626 ini sama yang 2 unit disana jadi ada 3 unit disini kan XSTJ ini 166 likur nah dari ketiga unit ini akan dinormalkan kembali maksudnya ya di apa namanya diperbaiki ulang dan di yang ada yang perpak-perpak bocor ada yang mungkin malfungsi akan diperbaiki lagi teman-teman seperti ini mesin-mesinnya ini nanti dilakukan pembongkaran ini udah belum ya kayaknya baru dimulai kemarin sih sore-sore itu karena ada beberapa perpak yang bocor-bocor juga banyak di bawah dan ini sudah dilakukan pembongkaran untuk unit yang ini apa ini ya oh yang Boyega X Boyega ini teman-teman karena unitnya sudah apa namanya sudah polos semua ya Boyega Dakas Moro yang ini yang Dakas yang ini yang Moro nah ini juga sama nanti dari ke tiga unit ini ini juga bakal dilakukan pembongkaran nanti teman-teman dari ketiganya sama-sama akan diservis ulang disini semua ini lumayan nih masih oke walaupun ada juga perpak bocor di bawah nah ini kalau yang ini cenderung kering mesinnya malahan tapi ada juga tuh yang di bagian selang-selang dari ini oli oli apa ini power kayaknya ya nah dari sini dia bocor ada kebocoran sedikit mungkin gak kencang disitu nah terus untuk area-area sini sih kering-kering ya oke sih mungkin nanti bakal semua ini semua bakal dilakukan servis disini tiga unit ini teman-teman bakal dibenerin semua oke sih masih ini kering semua disini masih kering walaupun ada bekas-bekas sisa-sisa oli itu mungkin pergantian yang apa di kena debu itu ya jadi agak kayak basah cuma gak basah sih apa ya ya sisa-sisa oli lah yang ini yang bocornya malah dari sini yang punya emoro ini yang punya edakas ada sedikit kebocoran tadi teman-teman yang di bawah tapi juga gak kelihatan bocornya ini dimana ini gak kelihatan juga cuma ada yang di situ tuh dikit perpak kayaknya perpaknya aja tapi gak gak kelopor-kelopor banget tuh tuh dikit tok nah ada kebocoran di situ selain itu sih biasa pelumasan-pelumasan dikasih steam pad gitu ya dan kena apa namanya kena debu-debu jalanan jadi agak menggumpal gitu disini ini kalau dibersihin ulang di apa namanya mesinnya dibersihin lagi bisa pinclong lagi nih teman-teman AC-AC masih oke semua AC-nya sanden oke kita balik kesini lagi mendesah sebelum sah apa ini teman-teman yang ini sudah gongkar karena ini yang kemungkinan ini yang paling kelopor ya teman-teman lihat teman-teman halinya tuh yang paling perpaknya yang paling tapi ini mungkin juga karena efek di kuyur juga udah di kuyur tuh udah di bersihin-bersihin tuh ini pakai ini kemarin tuh udah di kuyur nih ini kan pakai kuas juga jadi udah di anu juga ini kan sisa-sisa dari pengkuas-kuas yang apa pelepasan ini pembersihan-pembersihan ini kan udah di bersihin nih nah mungkin juga sisa dari itu masih menempel sisa kemarin cuma yang di bawah itu ada yang bocor beneran perpaknya dari kemarin tuh nah itu ini kayaknya sih yang paling dari ketiga unit yang paling yang paling mesinnya apa namanya agak bocor gitu perpaknya banyak ini kuyega makanya dibenerin lebih dahulu gitu kayaknya ya oke dari ketiga unit ini dia sudah mengalami perubahan bentuk yang apa namanya perubahan bentuk perubahan ya dari ini nama-namanya sudah gak ada semua livery-livery livery-nya masih sama cuma nanti kalau dijual katanya akan dilakukan ini dilepas semua aksesoris dari Sudara Tunggajaya jadi unit-unit dari Boyega Dakas dan juga Mauro ini dia akan dilakukan pelepasan atribut jadi termasuk livery-nya pun akan dicat ulang untuk unitnya gitu ya teman-teman oke semuanya sudah oke untuk unit ini interiornya sudah oke yang ini cuma yang Moro yang Moro ini PR kemarin cuma nanti ketika dia apa namanya ketika dia masuk ke ini ke lane lagi atau diperbaiki reparasi dia akan dilakukan repair semuanya ini tergantung customer nanti yang ambil nih sudah di sudah di itu namanya sudah dilakukan service di area mesin kemungkinan ayo teman-teman kemungkinan kemungkinan unit-unit ini sudah mulai dilirik lirik sudah mulai dilirik lirik lagu kali ya sudah mulai dilirik oleh owner-owner ataupun perusahaan otobus yang ada di Indonesia teman-teman nah bagaimana untuk unit ini sih jalan sebenarnya tinggal jalan teman-teman tapi kan kemarin karena kalau yang punya lagi atau yang beli lagi itu pengennya diperbaikin dan di repair semuanya yuk harusnya seperti itu karena memang apa unitnya biar terkesan lebih mewah dan lebih baru lagi teman-teman untuk interiornya sudah akap banget 30 seat toilet pakai smoking area ini sudah mewah tinggal ini aja nanti perbaikan mesin sama amain ini ganti livery bersihin bersihin sedikit untuk yang lainnya masih oke oke semua interiornya apalagi yang punya dakas ini interiornya paling oke dakas interior paling oke dari boyega dan ini dan muro dakas interior paling oke paling mewah semuanya sip joss yellow black setimewa kan kalau yang dari boyega juga sama sih oke interiornya eksteriornya aja yang banyak hanya kpr dari boyega sama ini deh dashboardnya boyega ini perlu repair sama instalasi elektrik kalau interiornya oke yang dalam sini punya boyega nah gimana teman-teman sudah mulai ada pandangan tentang unit ini teman-teman mau diapakan kalau teman-teman berminat dengan unit ini apakah teman-teman akan membuat unit ini untuk nge-land lagi 30 seat full pp berarti 60 menumpang kali 200 60 kali 200 12 juta iya 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 kali 200 3 kali 2 6 6 juta kalau 6 juta setiap pp harus penuh terus kalau enggak penuh jangan berangkat harus penuh pokoknya tambah kursi bakso kalau bisa aduh pengalaman oke seperti ini update dari Sudirotong Gejaya teman-teman sudah diperbaiki sudah di repair sudah di service dan unitnya semuanya akan dilakukan seperti itu 3 unit yang disini untuk yang lainnya saya kurang paham yang lainnya itu kayaknya di Semarang di Balai Lelang di CBA kalau yang ini di BPI teman-teman nah yang di Balai Lelang itu seperti apa kondisinya saya juga belum ada waktu untuk kesana tapi infonya sudah ada cuma untuk kesananya enggak ada waktu teman-teman oke itu dulu teman-teman dari unit ini sekian kalau teman-teman suka update dari Sudirotong Gejaya ini silahkan di like kalau enggak suka silahkan di dislike tapi tetap dukung channel ini ya oke subscribe enggak subscribe saya karamu teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak makso thank you selamat menikmati selamat menikmati